Jadi ini aku baru selesai shooting, baru selesai bikin video dan mau naik skincare rutin Kalian temenin aku karena hari ini special edition Biasanya dalam waktu seminggu sekali atau 5 hari sekali Aku melakukan rutinitas skincare ini mungkin agak berbeda dengan orang-orang Tapi ini works banget di kulit wajah aku yang kering Jadi supaya kulit aku lebih lembab, supaya kulit aku lebih sehat Dan refresh juga sih buat aku pada saat besok harinya Ini videonya no cut no edit ya Aku bikin seminimal mungkin editnya biar kalian bisa lihat kira-kira aku ngapain aja sih di rutinitas ini Oke step pertama aku udah first cleanse, tadi pake Miss Larwater tapi gak kerekam Lalu kita akan lanjut double cleanse, aku mau pake Foreo Luna 4 Ini canggih banget Kalau kalian ada budget please banget kalian harus punya ini Karena ini tuh punya infrared yang berfungsi untuk anti-aging Kalau dia membersihkan itu bener-bener bisa membersihkan dengan maksimal Nanti ada infrarednya disini Terus bagian belakangnya bisa juga untuk mijit kulit wajah Dan ini tuh pijitannya bisa bermacam-macam Semenjak pake ini aku selalu rutin, aku gak setiap hari sih biasanya Aku pake sekitar seminggu atau sekitar 4 hari sekali Untuk facial washnya hari ini aku pake Wardah Karena ini facial wash favoritos aku banget Oh iya kalian tenang aja ya kalau Foreo ini tuh dia waterproof Jadi bisa dicuci, bisa dicas Pokoknya super canggih banget Jadi kalau misalnya kalian berpikir harganya mahal Dulu aku juga berpikir harganya mahal sih Tapi setelah itu produk ini tuh kayak menjadi investasi Yang sangat oke banget untuk kulit wajah aku Oke ini aku langsung ngebersihin biasanya aku pijitnya kayak gini Maaf ya ini agak ribet Karena aku biasanya merakukan rutinitas ini tuh di kamar mandi Nih ini tuh bergetar terus disini ada infrarednya Terus kalau misalnya kalian ngebersihin makeup Awalnya aku tuh skeptis banget sama benda ini Karena aku pikir Bakal sebagus apa sih emangnya Terus aku pikir harganya juga lumayan mahal ya Tapi ternyata kalau cuci muka pake ini tuh Bener-bener membersihkan sampai ke pori-pori banget Kerasa banget bersihnya Dan besokannya kulit aku langsung auto Super halus banget Terus ya kalau misalnya kalian merasa Aku udah ngebersihin makeup Sampai bersih banget Aduh maaf ya ini berantakan Seriusan Kalau berantakan berarti ini real ya Bukan settingan Kalau misalnya kalian suka ngerasakan Aku udah bersih kok first cleanse Produk ini tuh canggih banget Karena dia bisa ngeliatin nih bahwa tuh Masih ada sisa-sisa makeup yang akhirnya terangkat Ini aku kembali setelah aku bilas Dulu aku selalu menyangka Si Foreo ini tuh kayaknya bakal sama aja Tapi setelah aku punya Beda banget kalau abis cuci muka pake ini Dan ternyata dia tuh ada beberapa warna Dengan tujuan yang berbeda Kalau aku tuh punya yang warna ungu Yang ini tuh fungsinya untuk kulit yang sensitif Nah biasanya kalau udah kayak gini Aku pake Aven Thermal Water Dulu aku pernah pake Thermal Water Dari La Roche-Posay Tapi harganya memang rada lumayan Jadi aku beralih sama Aven Nah ini tuh sebenernya tinggal disemprot aja sih Untuk produk ini bisa dijadikan toner Kayak aku baru selesai cuci muka Ini pakenya agak kebanyakan yaudahlah ya Bisa dijadikan first essence gitu ya Pertama kali setelah cuci muka Untuk menjaga kelembaban Terus udah gitu Kalau misalnya kalian habis treatment Habis laser Habis iritasi kulit wajahnya Atau kulit wajahnya lagi megar Bisa banget pake ini Ini ngaruh di kulit wajahku Aku sempet baca-baca si review Tentang si Aven ini Dan banyak yang bilang Nggak ngaruh sama sekali Tapi jujur kalau misalnya kalian Nyari ngaruhnya yang sampai jadi Melembabkan Mencerahkan Nggak itu nggak kayak gitu Cuma karena memang kulit wajah aku tuh Kering Jadi Kalau misalnya pake produk ini Kerasa banget kulit wajah aku tuh Jadi Lebih lembab Terus udah gitu pake skincare Jadi lebih enak Si Aven ini tuh udah lama Dari sekitar 1700an ya Kalau nggak salah Pas aku baca sejarahnya Dia tuh memang bisa menghilangkan Banyak Permasalahan kulit Tapi kalau misalnya kalian coba Hasilnya biasa aja Aku bisa bilang ya memang Tidak signifikan Yang melembabkan banget Mencerahkan banget Tapi kerasa bedanya Di kulit wajah aku Oke yang berikutnya Aku mau pake toner Dari P-Calm Ini tuh brand Korea Sudah mau habis nih Tetes-tetes terakhir Ini tuh untuk skin barrier Dan salah satu toner Yang aku suka banget Biasanya aku pake toner apapun Pake skincare apapun Selalu diawali dengan si P-Calm ini Jangan kaget ya Liat Skincare aku Hari ini Dan mungkin bakal banyak Yang komplain Dan bilang bahwa Harusnya begini Harusnya begini Tapi ya gimana Ini Work sih di kulit wajah aku Nah berikutnya Aku mau pake dari SK Ini tuh Supreme Treatment Essence Sudah mau segini Sudah mau habis Ini juga Lagi sering banget Aku pake Karena memang Enakin banget Dan sekarang Sudah mau habis Karena memang Sesering itu aku pake Ini juga sama Di gambar-gambar Gini Ini tuh fungsinya Untuk Mencerahkan wajah Terus udah gitu Untuk kulit yang kusam Ini enak banget Dijadikan toner Kalau udah kayak gini Jangan langsung ditimpa Tapi tungguin dulu Next Aku punya Nama Hydra Booster Ini udah hampir setengahnya Ini tuh Bisa menghidrasi Ada Rice Brandnya Terus ada Chamomile Flower Extract Ini kan udah kayak gini Biasanya aku semprot Aku cocok banget Ngelakuin ini Seminggu sekali Bener-bener Works di kulit wajah aku Kalau kalian follow Instagram aku Atau sering liat video aku Pasti merhatiin Karena kulit wajah aku tuh Aku kan udah Masuk umur 36 ya Jadi kulit aku tuh Kerasa banget Makin kering Kurang kelampi Jadi di saat aku Melakukan rutinitas Yang kayak gini tuh Menurut aku ini Works banget Di kulit wajah aku Yang berikutnya Aku mau pake Microbiome Complexion Renew Serum Ini tuh dari Trilogy Sebelumnya aku pake Trilogy itu kan Pake produk Face Oil nya Nah kalau sekarang Aku pake serum nya Ini kan udah kerasa nih Lengket-lengket manja Gini ya Aku tuh ngikutin 10 step Skincare Korea Ngikutin 5 step Skincare Korea Karena memang Sesuka itu Sama skincare Jadi pake skincare Sampai pelik Gini tuh Tidak pernah menjadi masalah Sih buat aku Nah kalau udah Aku lanjutin Pake eye cream Sebelum Setelah ini Kita akan pake Foreo lagi Aku pake eye cream nya Ini dari Aduh apa sih Bentar Kok sampe lupa Estee Lauder Ini kemarin aku tuh Beli parfum Apa beli di Sephora Gitu ya Dapet free ini Terus ternyata bagus Terus jadi pengen beli Nah kalau udah Ini tinggal dipijit-pijit Gini aja Nah jadi ini loh Maksud aku Yang amat sangat Membuat aku Relax Terus kalau misalnya Si getarannya Udah kerasa Terlalu lama Dia tuh bisa berhenti sendiri Oke untuk Pijit-pijitnya Sudah Cukup sih segitu juga Ini udah enak banget Sebenernya kulit wajah aku Nah yang terakhir Aku mau pake Moisturizer Ini yang Panthenol Dari Skintific Pasti ada yang komen nih Kak itu Pake skincare Berlapis-lapis gitu Apakah gak apa-apa Di kulit aku sih Gak apa-apa Di kulit aku malah Jadi enakin banget Belum sampe disini Setelah pake Panthenol ini Terakhir aku mau pake La Couch Posse Tapi ini aku harus Nunggu sampai Dia meresap sih Si panthenolnya Tapi ini tuh Enak banget tuh Kalian bisa melihat Kulit wajah aku tuh Kayak Yang kulitnya kering parah Punya eksema Terus punya permasalahan kulit Pokoknya kulitnya Super sensitif Saatnya kalian pake La Couch Posse Yang Lipi Car Ini tuh bagus banget Karena bisa mengaktifkan Mikrobiome Yang ada di kulit wajah kita Yang merupakan ekosistem Yang bisa menjaga Skin barrier wajah kita Biasanya aku pake ini tuh Di step terakhir Di kulit wajah aku Emang sih ini tuh Kerasanya agak terlalu Pelikat banget Di kulit wajah aku gitu ya Tapi Kalo misalnya dipake Di malam hari Agak tebel sedikit Dia tuh kerasanya Melembabkan banget Biasanya aku pake Memang agak tebel sih Kalo di malam hari Tuh Kalian bisa liat kan Ini tuh agak lengket Dan jujur Baunya agak Kurang oke gitu ya Tapi ini Enak banget Sebagai kulit kering Aku sangat-sangat Menyukai produk ini Sebelumnya aku pake Yang Sika Plus juga sih Ini tuh bisa dipake Di badan Sama di muka Tapi di muka aku Memang cocok Pake ini Kerasanya enak banget Pagi kalo tinggal besok pagi Kulit wajah aku Kerasanya tuh pasti kayak Meleleh Lembab gitu sih Semua skincarenya Udah Nah ini night skincarenya Sudah selesai Nanti Aku bikin no cut no edit Ini gak settingan Tapi ini adalah rutinitas Yang aku lakukan Lima hari sekali Atau seminggu sekali Sebagai pemilik kulit kering Supaya kulit aku bisa tetep lembab Supaya kulit wajah aku tuh Enggak crack Supaya kulit wajah aku tuh Tetep enak Kalo pake makeup Baiklah Sudah ya Ini sudah selesai Aku mau Beres-beres Mau tidur Dan udah Tinggal tidur aja Kalo udah pake Skincare kayak gini Bye-bye 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 Bye-bye